Intro Dampak terus naiknya harga cabai rawit di pasaran yang mencapai Rp60.000 per kilogramnya berdampak pada produsen sambal pecel di Kelurahan Pakunden, Kejamatan Sukorejo, Kota Blitar. Setelah harga cabai rawit mahal, ia menjual sambal pecel dengan harga Rp38.000. Binti Homariah pembuat sambal pecel mengatakan setelah menaikkan harga, ia juga mengurangi takaran cabai. Normalnya setiap 10 kilogram kacang dibutuhkan 1,5 kilogram cabai. Saat ini dikurangi hanya 1 kilogram cabai rawit untuk produksi sambal pecel. Bagi uangnya untuk beli lembok lagi, untuk bayari pekerja, agak. Untuk menjelaskan, agak tetap produksi gimana? Lomboknya dikurangi. Normanya per 10 kilo, 1 kilo, 1,5 kilo. Di saat harga cabai mahal, permintaan sambal pecel justru meningkat. Masyarakat memilih beli sambal pecel daripada repot membuat sambal sendiri saat harga cabai mahal. Dari Blitar, Imronenu melaporkan. Dari Blitar, Imronenu melaporkan.